ya kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kemarin kan kita sudah mulai hanya saja baru aksen ya belum memulai materi Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan memang waktunya hanya satu jam nanti setelah ini kita akan agendakan di hari Kamis untuk live coding selanjutnya karena nih kita harusnya sudah selesai ya harus sudah uas cuman ini udah tertinggal jadi kita kemungkinan di minggu ini ada pemadatan nah nanti kita dilanjut lagi di hari Kamis apakah nanti dari pagi sampai sore artinya nanti dua sesi ya pagi jam 9 sampai jam 11 misalnya terus nanti dilanjut lagi jam 1 sampai jam 3 misalnya nanti kita mengkondisikan saja baik hari ini kita akan membahas mengenai ini algoritma dan pemograman yang di halaman 135 ya saya harap kalian semua sudah punya bukunya ya jadi biar memudahkan untuk pembahasan materi ya bukunya seperti ini yang baru ya Nah saya harapkan di halaman 135 itu kita akan membahas tiga kasus atau lebih ya Nah disini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang halaman 137 ya silakan lihat 137 contoh 7.9 nah disitu ada tulislah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat lalu menentukan apakah bilangan tersebut positif negatif atau 0 oke kita cek saya akan buka dulu di webnya jadi nanti untuk tugas-tugas saya sekalian aja ya jadi menyelesaikan materi dulu nih memang lumayan masih banyak oke ini sudah saya akan saya share dulu oke saya sedang nge-share nih ya kelihatan ya disini ada soal tulislah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat lalu menentukan apakah bilangan tersebut positif negatif atau 0 nah disini penyelesaiannya adalah kalau menentukan bilangan positif seperti yang sudah kita ketahui bersama jika nilainya lebih besar dari 0 oke disini ada kasus satu jika X lebih besar di 0 maka X adalah bilangan positif jika X lebih kecil dari 0 maka X adalah bilangan negatif kasus tiga jika X sama dengan 0 maka X adalah bilangan 0 nah ini pernah dibahas waktu pas acara kegiatan yang tetap muka itu ya jadi X nya kita tentuin disini adalah 0 jika X nya 0 ya jadi bukan bilangan positif bukan bilangan negatif oke ini algoritmanya ini namanya apa program jenis bilangan bulat itu ini ada ini gabung ya ini namanya judul program atau header ya nah terus yang ini apa ini yang dikomentari namanya deskripsi ya deskripsi dari algoritma program jenis bilangan bulat oke ini dideklarasikan X nya integer oke ya X nya tipe datanya integer kemudian read X inputan X ya ya if X lebih kecil dari 0 maka write positive ya else if jika X lebih kecil dari 0 maka negatif jika bukan keduanya maka 0 nah ini algoritmanya oke kita akan coba untuk implementasi di japa di pascal si dan japa ya oke oke nanti saya supaya dibantu ya untuk planslip ke pascal ya karena apa namanya ee barangkali saya lupa kita diskusi untuk di pascal nya seperti apa baik baik kita akan langsung implementasi aja ya ke pascal ini yang algoritma silahkan dipelajari seperti ini algoritma nya ya jadi yang saya harapkan kalian sudah punya bukunya masing-masing baik saya buka dulu online online k db kemarin sudah dibaca sudah saya kasih tugas suruh baca alaman 135 sampai selesai ya saya harapkan kalian baca ya jadi karena kita waktunya terbatas ya terus ini sudah tinggalan jadi saya harapkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu dan mohon maaf apabila ini saya baru mulai lagi ngajar ya mengisi materi karena bukan ada unsur kesengajaan tapi memang nih saya disini tugasnya gak hanya ngajar ya saya mengelola IT di kampus juga semuanya jadi kemarin hampir setelah akreditasi itu saya lumayan sibuk untuk mempersiapkan server yang baru jadi ini baru meluangkan waktu lah meluangkan waktunya supaya saya bisa ngajar lagi oke ya saya akan share dulu ya ya karena kita pakai online ya nah disini saya kasih lihat untuk yang di-share ya nah bikin proyek baru itu tadi namanya apa jenis bilangan bulat ya bilangan bulat negatif bilangan bulat positif kemudian nilai nah ini kita akan buat buat nah disini kita pilih dulu bahasa pemograman pascal nah ini header jenis bilangan bulat pasti bawahnya kita kasih komentar nah kebetulan kalau apa namanya algoritma notasi algoritma atau notasi algoritmik ini gak jauh beda dengan pascal ya jadi kita bisa langsung nah kemudian kita deklarasikan deklarasikan variable di pascal gimana ya kemudian 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 ya disini deklarasi nah selama saya menjelaskan disini kalau ada yang baru gabung mohon maaf kalau gak langsung saya admit ya ini karena waktunya sudah jam 1 lebih jadi kedepan misalkan jadwalnya jam 1 ya jam 1 sudah siap semua ya harus 4 waktu jadi jangan sampai ketika saya menjelaskan baru gabung susah saya ngaturnya ya oke misalkan tadi itu apa hmm disini rip x ya input x berarti input bilangan bulat misalkan titik 2 atau sama dengan boleh ininya pipe di koma di koma sorry disini ada var x titik 2 integer ini kalau pascal boleh di depannya boleh besarnya jadi enggak enggak ke sensitif nah terus read itu input itu inputan x terus apa lagi dibandingkan kan if ya if apa tadi x lebih x lebih besar dari 0 0 if x lebih besar dari 0 maka white baru gabung lagi keter saya lagi merangin ada yang baru gabung lagi x adalah bilangan positif oh iya pemberitahuan mulai hari kamis ya nanti kan ada kuliah kuliah pemadatan nah silakan kalau ada yang mau tatap muka tapi hanya dibatasi 10 orang saja ini kalau enggak salah ada bandnya ya if ini dan n n seharusnya sel if kalau x nya lebih kecil dari 0 gitu kan ini bebas hurufnya besar kecil juga boleh n negatif eh hanya ngasih contoh satu ya nanti silakan yang contoh yang lain yang algoritma di translate sendiri ya itu karena nanti akan ada tugas nah else itu artinya jika bukan keduanya jadi saya eh tekankan sekali lagi ya mulai live coding selanjutnya misalkan misalkan perkulian live coding dimulai jam 9 nah kalian harus sudah siap setengah 9 nah biasanya saya paling lambat 10 menit sebelum dimulai itu sudah dinyalakan Google Meet nya jadi saya nggak mau ketika saya menjelaskan baru pada gabung report soalnya ya saya harus admit konfirmasi yang baru gabung saya harus menjelaskan juga ya jadi harap diperhatikan oke kita coba dulu ya seperti ini kita coba running ada error nggak error di baris ini 20 baris 20 berarti ini ini titik koma elf 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 kita coba di buku ada nggak ya yang translasi ke japa eh ke pascal ya silahkan kalian bisa langsung sambil mencoba juga ya yang bercabang ya masih error silahkan di ambil dicoba kayaknya ada yang error nih dimana nih baris ke 20 katanya error ada yang bisa memperbaiki error yang saya buat bisa jadi ada begin n nya sih ya begin n begin n if else if else if kayaknya sih harus pakai begin dan n sih coba ya masih ada yang baru gabung coba kalau seperti ini gimana ya nanti saya akan memanggil yang hari ini nggak masuk ya kalau seperti ini bisa nggak ya nah bisa input bilangan bulat 9 ya 9 adalah bilangan positif oke kita jalankan lagi input bilangan bulat min 18 min 18 adalah bilangan negatif oke kita running lagi input bilangan bulat ketik 0 ya 0 adalah bilangan 0 oke seperti itu ini yang pascal saya save dulu if if bercabang pascal intinya adalah nih saya jelasin dulu pertama ini judul program ya harus ada di pascal terus ini komentarnya harus ada ini deklarasi di mendeklarasikan x di sini karena x yang dipakai ya kalau lebih dari satu variable tiga lima atau seterusnya yang dipakai ya berarti ada lima variable jadi ini kan variable x yang dipakai cuma satu tipe datanya integer kemudian kemudian begini awal program ya awal program akhir program n nya akhir program jadi kalau di pascal itu awal programnya pakai begin akhirnya n titik ya ini saya hapus dulu oke berbeda dengan yang begin n yang ini nah ini kan if read dibaca dulu tadi kan kita input 9 if x lebih besar dari 0 jika x lebih besar dari 0 x akan 9 jika 9 lebih besar dari 0 maka bilangan positif nah berarti yang dieksekusi yang disini kalau misalkan kita input 0 di cek disini dulu misalkan ini 0 x nya apakah x lebih besar dari 0 enggak kan nah berarti ini diloncat apakah lebih kecil dari 0 tidak juga diloncat apakah nah kalau keduanya tidak memenuhi syarat dia masuknya kesini makanya 0 adalah bilangan 0 seperti itu itu untuk pascal sekarang kita c nya ya ini oh sorry saya harus bikin baru ini pascal sudah saya save sekarang saya bikin baru saya jalanin sekali lagi ya testing lagi input bilangan bulat 90 enter 90 adalah bilangan positif jalankan lagi input bilangan bulat min 15 min 15 adalah bilangan negatif jalankan lagi input bilangan bulat 0 ya 0 adalah bilangan 0 seperti itu kita lanjut yang si saya bikin baru si nya sekarang aduh masih ada yang gabung oke kalau sih gimana nih berarti kita buat variable kalau diisi kan nggak ada nama aplikasinya ya langsung ya nah ini ini awal program awal program ini akhir program kita buat dulu disini input bilangan bulat kita deklarasikan dulu kan kalau si gimana mendeklarasikan si oh iya integer x if x lebih besar dari 0 maka print f ilangan positif f 0 0 0 c 0 0 0 0 0 d adalah % D itu integer ya atau nggak salah sih x adalah bilangan positif Else if X lebih kecil dari 0 atau in F, X dan D adalah bilangan negatif. Else in F, X dan D adalah bilangan 0 atau dibikin kayak gini 0 gitu aja. Nah ini harus ada scan F, scan F nya kan inputan, boleh di sini sih, scan F, %D, dan X, X nya kan yang dipakai. Coba kita running, error, expected, nah ini titik koma, error. Nah di sini pemanggilannya salah, lupa saya pemanggilan ini gimana ya, ini saya save dulu ya. If bercabang si, saya mau tes, mau lihat yang ini. Oh dipisah kayak gini caranya, dipisah, nggak bisa digabung. Nah berarti ini pakai kurung kurawal, kenapa pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup? Karena statement if nya lebih dari 1, kalau lebih dari 1 di situ harus pakai kurung kurawal. Tapi misalkan disininya statementnya cuma 1, nggak pakai kurung kurawal. Oke saya jelasin dulu yang nggak pakai kurung kurawal ya. Jadi di sini kalau statement 1, jadi ini saya buang dulu. Oke. Saya buang dulu, nanti silahkan pelajari hasil rekamannya ya. Nanti ada tugas-tugas. Input bilangan bulat, misalkan min 5. Ya, bilangan negatif. Jalankan lagi. Ya, di sini nanti saya maksimalkan yang if bercabang dulu ya. Untuk pascal sih sama jatah. Teror. Input bilangan bulat 7. Bentar. Ya, bilangan positif. Cuma si tujuhnya kan nggak dipanggil ya. Tujuhnya nggak dipanggil di sini. Nah, coba running lagi. Nol. Ya. Bilangan nol. Oke, sekarang kalau kita, ini kan dia nggak pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Karena di sini hanya satu statement. Nah, kalau lebih dari satu statement, dua misalnya. Ini kita kebawain. Ini kan supaya dipanggil ya. Ini bukan bil, tapi X. Seperti ini. Atau sebenarnya bisa diakalin gini sih. Ya, ya. Bisa diakalin gini. Ini tak buang. Coba ya. Jadi biar lebih simpel aja sih. Bisa nggak ya? Kayak gini ya. Kita coba dulu. Kita coba. 80. Bisa seperti ini ternyata. Jadi, sebelum masuk ke if, kita panggil dulu variable X yang sudah di input. Nah, jadi kan di input nih dulu di sini 80. Oke, ini di bawah aja ya biar gampang bacanya. Nah, input X kan. Nah, di sini nanti langsung dipanggil X-nya. 80 adalah bilangan positif. Oke, jalanin lagi. Mudah-mudahan sih di awal Juli ya. Atau penerangan Juli kita ada UAS ya. Nanti akan saya jadwalkan di akhir Juni. Di akhir Juni kita UTS. Nah, beserta tugas-tugas lah. Dan ini tugas-tugas yang sudah saya jelaskan materinya. Min 45. Oke, seperti itu. Ya, berarti ini sudah berhasil. Wah, meserpernya ya. Jadi, bisa dibuat seperti ini. Kalau di C ya. Kalau Pascal tadi harus pakai begin dan N sih. Begin dan N. Ya, beda-beda ya. Kalau sih seperti ini. Saya simpan. Nah, sekarang saya akan bikin satu lagi. Konversi if bercabang menggunakan JAPA. Nah, nanti jam 2 siang itu kan. Ada MKPBO 1 ya. MKPBO 1-nya. Apa namanya. Khusus JAPA. Andri, tolong. Habis sepertinya. Oke. Dimatiin dulu gak apa-apa. Oke, ini saya akan langsung yang JAPA ya. Kalau JAPA sih saya sudah terbiasa. Jadi, gak aku sih ngodingnya harusnya. Kalau. Ya, kadang-kadang suka lupa juga ya. Kalau JAPA sih yang agak kaku ya. Kalau JAPA sih agak mending lah. Cuman tadi perbedaannya kalau JAPA sih ada di pemanggilan variable juga ya. Beda. Oke. Di JAPA. Kalau misalkan kita mau buat inputan berarti pakai scanner aja ya. Kemarin udah kita bahas. Input bilangan bulat. Nah, kita disini buat integer X deklarasi. Ini di deklarasi. Kalau di JAPA, itu komentarnya sama dengan C. Terus apa ya. Scanner. Scanner. Aduh, saya kok lupa ya. Scanner-nya. Capa? Scanner sama dengan new scanner sih. Silahkan. Kalian bisa. Belajar juga ya. Karena ini kan online kuliahnya. Jadi, silahkan bisa belajar untuk Moding-nya ya. Moding yang lain-lain. Maksudnya, memperdalam JAPA sih sama pascal-nya. Jadi, kan disini algoritmanya banyak nih. Contoh algoritmanya. Nah, kalian bisa Apa namanya? Pelajari ya. Nah, untuk scanner kita buat dulu disini. Ini saya hapus aja lah. Bapak. Bapak. Import. new scanner berumurung sistem titik in nanti di mkpbo ini khusus japa ya kita balap juga nanti kebut nanti inputan disininya x sama dengan inputan titik next int int itu integer masih baru gabung juga terus kita bandingkan if x lebih besar dari 0 maka sistem titik out titik pin kln x adalah bilangan positif else x lebih kecil dari 0 bilangan negatif else adalah bilangan 0 0 kita tes running cannot ngepo error di servernya oke saya save dulu if bercabang japa jadi jadi kalian kalau di online gdb bisa di save ya projectnya tapi tetap harus pakai apa namanya laptop atau pc ya gak bisa kalau pakai apa namanya hp ya modding pakai hp belum bisa pengetah oke kenapa gak bisa di runningnya kita running lagi error public static point main benar ini kalau errornya kayak gini nih ada masalah di server sananya ya saya refresh dulu selamat menikmati kalau masih gak jalan nanti saya pake ini netbin error di baris 12 kenapa bisa tau ada error di baris 12 nah ini nih kita bisa klik sistem.out.println error baris 12 errornya no suitable method perasaan udah bener ini coba saya ngerjain di netbin ya oh Terima kasih. Oke, saya coba kerjakan di NetBean. Apa yang tadi? Tidak jalan ya. Misalkan saya buat di sini lah ya. Tidak apa-apa ya. Nah, namanya tadi NIS bilangan bulat. Di kanan, NIS bilangan bulat. Namanya NIS bilangan bulat. Ya, misalkan saya, nah sekalian deh yang nanti buat TI master 2 ya. Kalau di NetBean lebih enak sih ngecek-ngecek errornya. Oh, ini scanner-nya dah. System out. Error. Apa ini? Oke. 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 hai 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 kalau ditambahin X error dia live-nya dibuang enggak error kita coba jalanin ini dulu satu klik kanan run file ya kalau dinepin enak ya udah bisa ngecek 9 9 kok bilangin negatif Oh saya salah disini sorry nih positif eh jalankan lagi 9 bilangan positif Oke min 5 min 5 bilangan positif negatif oke masuknya kan ke sini ya min 5 kita input 0 oke bilangan 0 nah sekarang gimana caranya si variable X nya disini gitu kan pakai koma atau pakai oh plus sorry sorry sudah tuh kok saya lupa ini plus X nah tuker sama punya pascal kalau pascal kan pakai koma ya nah kadang-kadang gini kalau kita belajar translate memang harus seliti ya kalau kita bisa dikacara puker-puker tuker-puker 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 tukernya input bilangan bulat misalkan 65 ya 65 adalah bilangan positif running lagi input bilangan bulat min 45 min 45 adalah bilangan negatif running lagi 0 0 adalah bilangan 0 oke sudah bisa tapi saya sudah kasih contoh untuk if percabang menggunakan pascal, si dan japa oke saya copy lagi kesini saya share lagi yang pakai online gdb zu tolong nyalain kamera ke video sudah nyala belum sudah nyala videonya coba dilepas kabel ada gak gambarnya saya ada oke dilanjut ya jadi dilanjut ini saya jalanin lagi sanchez dengerus itu siapa sih ah gak kenal saya namanya aneh-aneh namanya aneh-aneh gak saya admit input bilangan bulat 8 8 adalah bilangan positif oke input bilangan bulat min 5 min 5 adalah bilangan negatif oke input bilangan bulat 0 0 adalah bilangan 0 oke sudah selesai materi dari saya if percabang jadi yang pertama tadi saya sudah menjelaskan mengenai algoritmanya algoritmanya ya algoritma contoh algoritma if percabang itu seperti apa gitu kan oke saya share dulu algoritma saya share sekali lagi nah di alaman 135 nanti hari kamis kita akan bahas with case ya termasuk di pemilihan juga kemungkinan sih nanti UTS nya pemilihan pemilihan tunggal pemilihan ganda pemilihan bercabang menggunakan algoritma kemudian di translate ke pascal ke si dan ke japa nah nanti hari kamis kita coba full dari pagi sampai sore ya kita maksimalkan mudah-mudahan saya gak ada halangan gak ada rapat dan acara yang lain fokus untuk mengajar jadi nanti silahkan kalian pelajari lagi halaman 135 sampai 186 nanti ada contoh-contoh soal nanti setelah UTS target kita di akhir bulan ini akhir bulan Juni udah UTS nanti di awal Juli saya menjelaskan mengenai pengulangan di pertengahan bulan Juli kita uas terus selesai oke ada yang mau ditanyakan silahkan nah ini algoritmanya ya tadi yang apa namanya ini Sanjes coba lain kali namanya diganti ya Sanjes itu siapa ini coba lain kali diganti nama Sanjes gak ada di database ya nah nanti untuk Sanjes siapa Sanjes Muhammad Ramdani diganti ya namanya Muhammad Ramdani jangan Sanjes kalau pakai Google Meet itu kan kita harus diganti nama profilnya ya jadi saya itu beneran nih lagi kuliah bersama mahasiswa saya bukan mahasiswa asing gitu kan oke nah jadi disini sudah saya jelaskan tadi algoritma nah ini untuk di pascal ya si dan japa ada yang mau ditanyakan nanti nanti habis ini kan MK PBO ya PBO 1 jadi lift semua keluar dulu karena linknya beda linknya bukan yang ini lift semua dulu nanti kita ke link yang baru insya Allah nanti kita di minggu depan hari kamis lah mudah-mudahan hari kamis kita udah pakai zoom lebih nyaman pakai zoom ya mungkin kalau pakai zoom kalau mau ganti profil gampang ya misalkan kalian nama di gmailnya udah pakai Alex ya Alexander the grid misalnya bingung bingung mau ganti nama Abdullah nah jadi kan tetap aja namanya Alexander the grid nanti saya manggil Alexander the grid apa namanya gak ada di absensi saya ya nanti hari kamis mudah-mudahan kita bisa pakai zoom ada yang mau ditanyakan izin tanya pak ya dengan siapa dengan siapa ini Muhammad pandani dari pro DSI ya gimana jadi untuk besok dari pagi apa bukan besok kamis loh hari kamis ya hari kamis kita akan mulai jam 9 pagi sampai jam 11 nanti istirahat dulu dimulai lagi dimulai lagi jam 1 sampai jam 3 cukup cukup 2 seset kalau sekarang kan kalau sekarang kan kita cuma 1 jam nah nanti di hari kamis kita 4 jam cuma 2 sesi ya dikebut dikebut ya ada pemadatan ya itu ada lagi yang mau ditanyakan saya juga ingin bertanya ingin mengenai absen pak gimana Muhammad Ramdhani itu udah pak oh nanti absennya belakangan belum absen belum jadi tadi dari awal saya baru menjelaskan materi nanti setelah setelah saya selesai materinya menjelaskan materinya baru absen ya jadi jangan jangan pada live dulu ya tetap stay belum belum mulai di absen nanti ini kan udah mau selesai nih ini udah selesai akan saya absen ada lagi yang mau ditanyakan gimana Muhammad Ramdhani dari Prodi Asis sudah was sudah paham terima kasih pak sudah jelas pak oke oke sama-sama yang lain izin tanya pak iya boleh siapa dari Prodi apa Andrian dari Prodi CI ya Andrian yang lain izinnya Andrian oh iya benar pak oke buat hari kamis kalau misalkan mau offline gimana pak silahkan bisa daftar dulu tapi gak bisa banyak 10 kalau mau gantian gak apa-apa misalkan yang bisa dari jam 9 sampai jam 11 ya pak nah nanti ganti orang jam 1 sampai jam 3 nya 10 mohon maaf hanya 10 di ruangan saya gak bisa banyak itu makanya PC kampus apa bawa laptop dari rumah pak kalau ada laptop lebih baik sih dibawa laptopnya karena kita nanti langsung di ruangan saya gak di lab kalau bisa di laptop aja ya nanti barangkali ada error atau apa namanya gak jalan kan di laptop sendiri tugas kan di laptop masing-masing gak di lab sebaiknya kalau punya laptop bawa laptop aja baik pak oke ada lagi berarti nanti daftarnya gimana pak di parosidin apa di siapa nanti saya ke kosmanya ya kosmanya restu kan ya restu si ya ti ya restu apa restu ti apa si ya restu si pak si ya tau nanti saya ke restu atau ke herlan herlan ti atau ke siapalah antara restu atau herlan itu atau Dewi Saluna atau yang pak lupi gak apa-apa saya kan oh iya itu si ya pokoknya nanti saya ke kosmanya aja ya tapi data berarti itu tuh masing-masing masing-masing lima-lima atau sepuluh sesi pertama sepuluh sesi kedua pak sepuluh sesi pertama sepuluh sesi kedua jadi dua puluh jadi totalnya dua puluh oh dua puluh oke ya nanti campur kan pak mau cewek mau cowok campur ti si cewek cowok pokoknya saya apa namanya yang cepat dia daftar itu yang saya ACC maksudnya itu yang bisa nanti mungkin pakai google form aja kali ya nanti google formnya saya buatin linknya nanti kan saya bakalan tahu nih yang duluan daftar siapa ya nanti saya siapin google formnya jadi nanti yang yang akan dikirimnya ke kosmo-kosmo ya pak betul ya ini dengan restu ya ya benar gimana sekarang udah sehat alhamdulillah pak aman ya aman alhamdulillah semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit ya amin nanti kita tetap di hari kamis itu tetap menjaga prokes ya menerapkan 3M nanti gak usah salaman gak apa-apa langsung masuk ruangan saya langsung duduk terus ikut perkulian menyiapin perkulian berarti gak disuat kan gak usah mau subscribe sih gak apa-apa tapi biaya sendiri gak usah bismillah gak usah tapi tapi 10 orang aja tapi nanti mengkondisikan nanti saya info lagi aja tapi gak usah di-scribe kalau kaliannya udah yakin gak kenapa-napa ya hadir gitu nanti saya siapin untuk buah apa cuci tangannya pakai masker datang ke ruangan langsung duduk aja gak usah salaman lagi ya iya siap pak oke ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi kalau gak ada kita absen dulu ya saya absen saya absen sesuai yang disini dulu tadi ada beberapa yang live mungkin sinyal atau kuota abis atau apa kecemplung akhir bulan bisa akhir bulan akhir bulan waduh bisa aja ya akhir bulan yaudah saya absen penuh gajian ada adetrio itu apa ya TI apa sih adetrio TI pak TI pak TI Mohamed Ramdani SI pak itu yang mengacungkan tangan itu SI ya si pak ya si pak si nya mana nih si sekalian saya masukin dari kami biar gak lupa menurut hotima SI silahkan acungkan tangan aja deh biar gampang saya absen tangan raise hand yang apa dulu pak ya langsung aja yang raise hand langsung saya absen gak saya sebutin namanya lagi raise hand sebelum mana sih pak yang ada gambar tangan lapak tangan ini saya gak ada pak gak ada tombol angkat tangannya ada sebelah kanan sebelah kanan kiri itu setelah mood setelah mood kalau gak ada nanti saya ada yang ada ngacungkan tangan dulu yang ada di raise hand dulu biar cepat ya bukannya raise hand ada di zoom ya pak kalau ada di zoom iya ada di zoomnya iya betul limit juga ada limit ada limit ada sampai nyamut sampai nyamut sandani imas imas nanti kalau ada yang belum disebut bilang ya Siti Mulia Siti Mulia nanti khusus untuk Alpro di kasih strip ya strip prodinya gitu kan biar gampang Dewi Saluna TSI ya iya pak ada yang sudah UCS belum yang MK lain udah pak Aljabar udah udah selesai udah tinggal UAS ini nanti mungkin besok tak kapan Aljabar rasmi rasmi Alfi rasmi Alfi ti ya rasmi Alfi erika jadi kalau ada yang belum tersebut bilang aja atau tadi karena masalah kuota atau sinyalnya jelek kasih tau aja Mila Restu 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 SI ya iya pak Nolina Nabila bisa tuh Ulfah Nur Alfi Ulfah Salsabila Ardini Salsabila itu kayak apa sih TI pak kok gak ada sih Pak depannya Salsabila Ardini panjangannya iya pak iya di data saya gak ada eh Ardini hmm nimnya berapa Salsabila 48 oke oke kemarin-kemarin ikut gak ya Salsabila KIP apa reguler KIP apa reguler KIP nama lengkapnya Salasabila Ardini nama lengkapnya iya TIA 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 OK Reynaldi SI Pak namanya tuh Ardini Udusga Salsabila Resan iya 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 sepada wala oh pak Ardini Udusga Salsabila gimana tadi ada yang nanya iya namanya kebalik-balik si ceder ya tadi ada yang mau nanya pak ini pak saya di wilayah saya sinyalnya lagi buruk soalnya lagi mati listrik oke keluar sendiri terus pak oke oke tadi saya sampai mana ya Salsabila oke Reynaldi oke Reynaldi TI oke Reynaldi apa sih oke Reynaldi Gunaidi ya ya Gus Naidi Soleh Adianto TI mbak ini saya nanti mau panggil yang belum pernah ikut live coding ya Eka Harti SI pak Citrisno TI pak Sanchez TI pak Sanchez itu siapa enggak tahu pak enggak kenal aksi Sanchez main bola Sanchez siapa Sanchez parhan dan jaya parhan parhan ganti namanya ya oh iya pak siap pak terus siapa lagi adik adik trio udah tadi ya lainlah pak putri nabilah ulfah ini ini belum hadir bapak sistem informasi ini tei pak tei Nur kalim tei kalau enggak salah pak nur awal ya tei pak nur mustafa enggak ada nur ajis kok sul astri enggak ada si i pak ada di bawah patiah si pak mana patiah yoga patiah si pak adik mau ke ramadhan ti kalau enggak salah pak oh ya ada dua ya mau ramadhan sama ramadhani ya ramadhani si kalau ramadhani ti nur khot 5 si pak oke nanda nabila ti pak oke diki lesmana putra si pak diki si bian palupi si pak sul astri hadir si pak badudin ti kalau nggak salah pak yang kembar ada yang kembar iya nido sama badudin azahro tei pak layla tipa tei pak nah layla layla pake i kalau nggak salah layla layla titi mulia tei pak nido nih aktifin tei pak kembarannya banyak pesan kembarannya kembarannya pak judi sanjes tadi udah ya awas ti pawas tei pawas 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 ferawati tei kalau nggak salah pak noraini tei adetrio udah tadi adetrio setian pak setian api andrian risura ti pak ti nama lengkapnya siapa andrian risura andrian risura bener pak oh iya ini ada mbak dudin udah dewi saluna udah semua ya yang belum setian alfi setian alfi pak ti kalau nggak salah yang belum yang belum iqbal udah belum siapa iqbal udah belum iqbal 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 ti ti iqbal oke terus apa lagi ini pak noraini elis 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 noraini udah elis 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 elisawati eliswati mana nih eliswati kusumaju ti kalau nggak salah mana di sini oh iya ada terus yang belum terus pajar nggak ada ya pajar setiapan nggak ada pak rafianto 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 nggak ada pak oke setian pak setian setian udah setian pak setian setian alfi spauzan kan iya iya sudah muhammad ramdhani udah pak hadir pak ya saya sebut sekali lagi ya si dulu nih si dewi saluna dian palupi diki lesmana eka harti fatiyah ya ada muhammad ramdhani ya nurul khotimah oki renal gusnaid putri nabila ulfa persoananta sandanikafi sulasri yoga yang belum disebut ada nggak udah semua ya sebut semua pak nah sekarang kayak ini adetrio dikir sama diki diki siapa diki anak si pak diki lesmana putra udah 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 oh iya sekarang adetrio andrian ardini ya zahra ya padruddin ya kaliswati ya erika ya farha bawas ya perawati imas imas iqbal iqbal iya wayla iya maulina nabila muhammad ramadhan muhammad eh muhammad iya 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 nuraini nuraini iya nurkale ada nural ada rini ada rosni sepian ada soleh ada siti mulia ada 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 ulfa ada ada yang belum disebut iya ada sebut semua oke sebut semua baik kita akan lanjut ya nanti paling jam 14.30 nanti langsung saya nyalain google meetnya nanti 14.30 kamu lain ini keluar semua nanti linknya beda lagi keluar semua baik kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah ya baik untuk mk selanjutnya adalah pbo linknya sudah ada di e-learning di teman 4 ya di check linknya baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton